Ya Pemirsa, Pemerintah Kota Jambi menerima kunjungan Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan Angkatan 3 Kejagung RI tahun 2024 pada selasa 21 Mei 2024. Peserta langsung diterima oleh Sekda Kota Jambi, Ariduan. 60 orang peserta Studi Lapangan Kepemimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini disambut langsung oleh Sekda Kota Jambi, Ariduan. Pada selasa sore di Aula Bapeda Kota Jambi. Sekda Kota Jambi, Ariduan menyambut baik atas pemilihan Kota Jambi menjadi lokasi Studi Tiru. Hal ini membuktikan jika Jambi menjadi salah satu kota yang memiliki layanan publik terbaik. Teman-teman yang terlalu biasa yaitu Studi Lapangan, di Lapangan Pengawasan, datang ke Kota Jambi. Salah satu sasaran jual Kota Jambi. Alhamdulillah tadi sudah kita terima 60 orang lebih. Dan ada 6 objek yang akan dipunyai sasaran kelompok ini yaitu DPNP, PSP, DPNP, INUS Kulintu, Bukcapi, dan Bapak Jambi dan Bapak Jambi bisa ditambah hukum untuk mengarahkan kebanyakan aktivitas kita. Dan secara langsung, dan juga tambaran kita produksi. Jadi Alhamdulillah, Pak Jambi menjadi kapal studi Tiru, studi Lapangan mereka. Jadi maka kita sabun dari ini, ya, kebanyakan di sini. Peserta ini nantinya akan mengunjungi 6 objek yang akan dikunjungi di Pemkop Jambi. Di antaranya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Padang Perencanaan Pembangunan Daerah. Herusha Putra, CTV, melaporkan.